Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengungkapkan rencana pemindahan ASN ke IKN secara bertahap akan dimulai Maret 2024. Selanjutnya, ASN secara bertahap akan pindah di bulan Juli dan Agustus 2024. Pemindahan ini bergantung pada penyelesaian gedung-gedung pemerintah dan infrastruktur dasar di Nusantara. Menurutnya, hampir di setiap kementerian ada pejabat yang harus dipindah yang kesiapannya telah didiskusikan dengan masing-masing kementerian dan lembaga. Anas menyebut, diperkirakan akan ada 1.200 hingga 3.200 ASN yang pindah pada Maret tahun depan. Anas menjelaskan, Presiden Joko Widodo juga sudah memintanya dan kementerian terkait untuk mendiskusikan besaran insentif bagi ASN yang bersedia pindah ke IKN. Beberapa aspek yang sedang dihitung, yakni besaran pengeluaran keluarga dan anak yang akan tinggal di sana serta Indeks Kemahalan dan Ongkos Kepindahan ke IKN.